Al-Fatihah 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 Iya jadi ente, emang jadi Siapa sih yang mengenal YM Tapi kemudian ente pada jadi mengenal Apa saya yang memperkenalkan diri kepada seluruh orang di Indonesia Gempor saya Saya yang masuk pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusuf Mansur pak Mohon maaf saya ingin mempersembahkan suatu lagu buat anda semua Itu namanya ngamen Ya Allah, kalau Allah udah merubah Wow subhanallah Bayangin ente Quantum changing itu Ya, by mana? By Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau berubahan itu terjadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikutilah peraturannya Dan saya mengikuti peraturan itu Tanpa sengaja saya berubah kuadran Ya, saya berubah kuadran Seperti apa berubahannya? Kita lihat setelah yang berikut ini Oke saudara Menurut logika Bagaimana seorang Tukang es termos Ya Untuk kemudian berpindah kuadran menjadi Seorang Yang punya gerobak Ya Bagaimana saya Seorang anak manusia yang punya dua termos es ini Lalu bisa berpindah kuadran menjadi bisa punya gerobak Ya Maaf nih Pak Mirsa Saya bukan patinosidin ya Ini gambarnya ya beginilah Misalnya Umumnya orang perlu perjalanan kan Perlu perjalanan kan berbulan-bulan Berminggu-minggu baru kemudian dia punya gerobak Lalu dari gerobak Sampai menjadi outlet Toko Oke Dia kemudian bisa menjadi punya toko Lalu bisa menjadi punya pabrik Waduh Pak Ini perjalanan 10 tahun juga belum tentu nih Dia harus melewati Namanya perjalanan gurun Lembah Betul Sungai Laut Kira-kira begitu Dalam 10 tahun ini Mengharu biru ceritanya macam-macam Tapi lihat yang terjadi sama saya atas izin Allah Dan I was learning Saya saat itu belajar Bagaimana ketika di malam hari saya tahajud Paginya saya berdoa Dengan duha Lalu kemudian Saya bersedekah 65 Dikurang 5 Sama dengan 60 60 inilah yang saya bawa ke Terminal Kedras Sampai Terminal Kedras Sampai jam 12 Alhamdulillah Tidak ada yang laku Lalu kemudian Azam berkumandang Saya masuk Ternyata Saya salah naro Jadi ini pintu mushala Saya naro Termos es disini Ini cerita nih Masya Allah ya Mudah-mudahan ini Allah izinkan cerita ini Sampai tersai Saya sementara sholat disini Kemarin saya cerita ya Pake Ali Imran ayat 2627 Begitu kemudian Saya sholat Orang masuk sini Mambil Orang keluar mushala Ambil Orang masuk mushala Ambil Orang keluar mushala Ambil Begitu saya selesai Saya keluar Alhamdulillah Copot jantung saya Copot jantung Kenapa ya? Karena kan termos Berisi sama kosong Lain dong Betul lah Begitu saya angkat Indah lillah Yo indah lillah Dia bilang Kok ini termos Kosong Begitu saya buka Betul kosong Eh Tiba-tiba Dari arah sebelah sini Ini kan polsek nih Kantor pos pol Polisi Kalideras Dari sini muncul nih Seorang anak muda Saya kemudian hari kan Ngajar di mushala ini Berbulan-bulan ya Tapi sih tidak ketemu nih Sama anak muda ini Padahal kalau dari tampang Anak muda ini Keliatannya merebot Asli merebot Peci dongak Eh Kas merebot gitu kan Kemudian Kaki dilinting gitu Nah begini modelnya Dilinting Eh Gak pake sendal Ini nih modelnya Gitu tuh Dia dateng nih Dari sebelah sini Woy Lama amat cik jikirnya Gitu Lama amat cikirnya Saya tuh Yang jagain termos ente Udah tuh hitung Duitnya ada berapa Saya hitung ji Saya hitung tuh depan Mushola Subhanallah Ternyata hasilnya adalah 55 ribu 55 ribu Padahal harusnya Secara hitungan Secara hitungan Saya bawa 70 kantong Kali 500 Sama dengan Berapa 35 ribu Tapi segala rencana Ente di atas kertas Gak bakal bisa Done Gak bakal bisa berhasil You will not Get success With that Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya apa Saya ternyata Bawa pulang duit Berapa 2.500 Jauh apa deket Jauh apa deket Jauh apa deket Rebu Udah untung Itulah target ente Ente bikin target Nih saya mau jual Dua kodi Saya mau jual Dua Truck Target ini Target ini gak akan Tercapai Without Allah Tanpa Allah Lihat yang terjadi Hari yang kedua Saya merubah Cara Tahajud Dua Sedekah Doa Yang terjadi Saya bawa pulang 55 ribu Ini aneh Kenapa aneh Ong saya bawa 60 kok 60 kali 500 berapa 30 ribu Mestinya kan diatas termos itu Di dalam termos Duitnya ada 30 ribu Tapi Kok saya dapet 55 Ternyata yang 5 ini Dibeli sama Allah Karena saya memberi kepada Anak-anak sekitar Nah 5 ini dikali 500 Kok 500 Sekarang padang aja Ambo nih padang 5 ratu ini Kali 5 ratu ini Jadi 2 ribu Eh berapa ya 2 ribu 500 kan Nah 2 ribu 500 ini Dikali 10 sama Allah Return We get the return Kita bakal dapet Bagi hak Bagi hasil dari Allah Pengembalian Berapa Payback dari Allah Return dari Allah 10 kali lipat Berapa 25 ribu 25 ribu Ditambah 30 ribu Hasilnya ada 55 ribu I was learning Saya saat itu belajar Oh Ngapain gue capek Kalau begini Belajar saya Sementara yang lain Belum tentu belajar Kalau ente pada mau belajar Bakalan dapet hikmah Saya belajar atas Allah Saya gak ada niat pengen Saya terserah Sombong ya Ngomongnya pake udah belajar Justru saya karena Saya membagi pengalaman ini Kepada anda semua Saya bilang begini ya Kalau gitu Ngapain gue sedekat Cuman lima gitu Ngapain gue sedekat Cuman lima Sekalian aja 65 Gue sedekat Maka besoknya Bikin lagi 70 kantong Dua termos ini Saya bawa Tapi bedanya Saya langsung Ambil anak-anak yang lima Begini modelnya Kalau kemarin Saya cuman ngomong Nih buat kamu Buat kamu Buat kamu Buat kamu Sekarang saya bilang Udah Sekarang kamu yang dagang Nih termosnya Abang kasih Kamu yang dagang Lu emang abis nih Es Duitnya abis Duitnya ambil Pake buat kamu semua Alhamdulillah Maka hari ketiga Saya gak bisa dagang lagi bos Kenapa Duitnya abis Modelnya kekuali Emang udah disetekain Emang ada ceritanya Ternyata Tanpa saya sadari Tanpa saya sadari Inilah yang disebut Quantum changing Seperti apa kisahnya Kita lihat di segmen berikutnya Segmen tiga Alhamdulillah pemirsa Saya kalau begini Kayak remadura ya Selana dilini Tadi cerita tentang Apa ya Office boy Eh apa namanya Iya bener Merbot Merbot masjid Jadi merbot masjid Keluar dari sisi Kiri pospol Atau sebelah kanan Musola Lalu dia bilang sama saya Eh Jikiro lama amat sih Saya tuh yang jagain Termos ente Coba hitung Duitnya berapa ya Ternyata Duitnya 55 ribu Hari kedua Hari kedua Total changing Yang saya lakukan Ngapain lagi Gue dagang mau gini Empat tayo Udah sekalian Deng Ngasih aja sama orang Alhamdulillah Hari ketiganya Udah gak bisa dagang lagi Kenapa saya gak bisa dagang lagi Kan termosnya Udah dikasih orang Isinya udah dikasih orang Modalnya gak kembali Kepada saya pemirsa Gak kembali Tapi ini yang menarik Saya bilang Perjalanan saya Kemudian mendapatkan Growback Within only one week Only one week One week only Seminggu aja Kita lagi santai-santai Di rumah Herman Salim Saya punya brother Kemudian Dateng orang Informasi Man Ada growback tuh Mau gak Untuk beli growback Itu one million Satu juta Dari mana duit nih Coba ya Kita hitung Normal ya Normal ya NT modal 14 ribu Kalaupun laku semua 35 ribu Emangnya gak gak makan Pasti kan makan Makan tarolah Masih miskin zaman dulu Satu mi Betujuh Satu mi Betujuh Ustaz emang begitu Emang begitu benar Allah Demi Allah Betul begitu Satu mi Benem Betujuh Ya emang Ustaz emang cerita Ya begitu aja Gak apa-apa lah Semua orang gue sama Pasti ada masa sulit Insya Allah Nah Bersih-bersih berapa ya Setelah dia potong 14 ribu Plus Operasional harian Overhead lah Kalau kata kita Orang bisnis gitu ya Nah setelah hitung Nah setelah hitung-hitung Mungkin 5 ribu Penang nih Bisa kita sisihkan So We can count it Kita bisa hitung itu Untuk perjalanan Sampai 1 juta Beli gerobak Lu perlu berapa tahun Tapi lihat yang terjadi One week Begitu saya Emang Herman Salim dateng Kan katanya rusak tuh Gerobaknya Begitu saya lihat Memilih Ini gerobak gak rusak nih Cuman apa namanya Rodanya doang Bandnya doang Begitu kempes Gembos Nah kita kemudian cari Itu pompa 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 Jalan Borong dua Borong dua Subhanallah Dulu gak punya kamera sih Kalau punya kamera Gue potok tuh Atau bisa direka ulang Jangan sampai Allah yang mereka ulang Kita aja yang mereka ulang Saya kemudian dagang lah Di pasar hipli Ya Saya ceritakan nih ke leaders Ini masjid Ini jalanan Ini pembatas disini Jalanan lagi Nah disini ada pasar hipli Kesinilah ke semanan Semanan Kemudian ke kopti Kopti Ketapang Ketapang disini ada pesantren Di subhancer Nah di jembatan inilah Saya bawa itu gerobak Hari pertama bos Hari pertama saya tidak mau Menyenangkan kesempatan itu Hari pertama Udah langsung Kita eksekusi itu gerobak Jadi begitu jadi Saya bilang gini Sama Bang Herman Bang Herman Bukan sih Ngejelekin tukang Kacang hijau ya Cuman Ya elah Orang tau Dia nyoklain tinggi-tinggi sih Asa iya sih Nah kalau kita mau berubah itu gimana Bang Herman Diskusi berdua sama beliau Itu apa kata beliau Ya udah man Setekain aja gerobaknya Siap We will do it Kita akan lakukan itu Kita setekain gerobaknya Setekain gerobaknya Maka hari berikutnya Yang saya bilang tadi Langkah yang kedua Saya menyengaja Langkah yang ketiga Juga saya menyengaja Hari yang berikutnya Alhamdulillah lo Saya didatangin polisi Habis niat sedekain gerobak nih Didatangin polisi Ada temen saya Pak Bambang itu Dari Posek Cipondo Assalamualaikum Man Waalaikumsalam Bang Ada apa Bang Ikut gue yuk Ikut kemana Bang Gila polisi dateng kan Gitu merengket Gitu punya hati ya Dulu orang liat polisi takut Bos Takut Pak Pemirsa takut Kita lengkap nih lengkap Pokoknya kalau udah diberi polisi Kayaknya ada aja gitu Duk gitu Udah bakalan turun nih jambat Alhamdulillah Kata polisi apa Cuman minta itu doang Apa Tunjukin mana STNK nya Mana Apa namanya Apa sih Same Nah begitu komplit jalan Subhanallah Nah saya juga gitu Begitu udah Saya sedekah gerobak Sebentar saya ulangi ya Saya review sebelum selesai Saya sedekah 5 5 Kemudian dapet 55 Lalu ketika menyadari Saya bilang Yaudah lah Besok kita siapin barang dagangannya Tapi untuk Allah semua Alhamdulillah Pindah kuadran menjadi gerobak Ketika gerobak Saya kemudian sedekah lagi gerobak Atas Allah ini cerita Lalu kemudian Didatengin polisi Anda pengen tau Apa yang cerita terjadi Setelah si polisi itu datang Dan apa yang membuat saya Menjadi bisa mengajar diri saya Dan saudara semua Tentang kuantum changing Bahwa semua orang bisa jadi pengusaha Dengan cara-cara Allah yang Allah dan Rasulullah Udah tentukan sama kita semua Kita tinggal ikutin Jangan lupa Ya Besok jangan sampai bolos Terus Kita ngajinya Terus kita kuliahnya Terus kita nyantren Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahmanirrahim Berilah kami ilmu yang bermanfaat Yang berguna Rabbuna ya Rabb Berikan kami juga usaha Yang bisa membuat kami tentrem Pikiran kami enak Dibawa tidurnya enak Dibawa makannya enak Anak keturunan kami Dikasih riski Yang tidak membuat mereka Jadi bandel Jadi nakal Jadi Apa namanya Ngobat Mudah-mudahan ya Allah Kau berikan juga usaha Buat kami yang barokah Yang bisa mengantarkan kami Semua ke tanah sucimu Dan bisa memberakatkan Orang-orang yang kami cintai Juga ke tanah sucimu Dan juga agar Engkau menjadikan segala usaha Kami ikhtiar Kami pekerjaannya Para pemirsa semua Kesusahannya termasuknya Mengantarkan mereka semua Kepada engkau ya Allah Mengantarkan mereka Kepada pertolonganmu Dan menjadikan mereka semua Hambah-hambah Yang salih salih Sampai ketemu lagi besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton